Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Ichibomjai channelnya seputar hantaran pernikahan dan parcel kali ini kita akan mencoba membuat bunga mawar dari lembaran uang kertas seperti ini hasilnya mawar ini biasa dibikin bucket untuk mahar atau juga bisa untuk hadiah atau souvenir Oke langsung aja kita bikin siapkan uang kertas 5 lembar bunting double tip dan jangan lupa tusuk sate untuk melintirkan sudut-sudut uangnya supaya kelihatan menjadi putih kita mulai lipat pertama-tama lipat uang menjadi dua bagian biasa pas tengah-tengah terus lipat ke bawah lipat lagi ke atas setiap sisi sama lipatannya bentuk mawar ini juga mungkin bisa digunakan untuk ngasih hadiah ya ke pasangan kita biar kumaha gitunya biar silopenya jadi lope-lope mungkin lope-nya nambah Oke kembali lagi ke pokok pembahasan ya guys setelah sisi kanan dan kiri dilipat terus kita bikin segitiga lalu ujung segitiganya kita lipat ke bagian dalam sama untuk kedua sisinya Oke guys jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya channel ini terus berkembang nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan update-update video yang selanjutnya setelah berbentuk seperti ini kita tekan-tekan uangnya ke bagian luar supaya lebih kelihatan berkembang perintilkan sudut uangnya ke bagian dalam guys karena ini untuk putihnya jadi di perintilnya ke bagian dalam ya kebetulan saya lagi enggak ada tusuk sate jadi saya gunakan yang ada aja ya saya pakai isi ballpoint setiap sisi sama ya di gulung ke bagian dalam sisi kedua sisi ketiga sisi keempat sampai benar-benar menyerupai sebuah putih dan kira-kira hasilnya seperti ini tuh mirip kan ya guys mirip sebuah putih-putih yang belum berkembang lembaran kedua ngelipatnya sama ya seperti yang yang pertama tadi lipat jadi dua bagian seperti ini terus lipat ke bawah ini di garisnya setengah aja ya jangan sampai mentok terus sama lipat ke atas setiap sisi juga sama terus lipat seperti itu nah seperti ini guys jadi enggak enggak sampai mentok ya yang beda di bagian ini adalah ketika kita menggulung ya menggulung yang tadi kalau buat putih kita kita gulung ke dalam kalau bagian ini digulungnya ke bagian luar guys karena supaya lebih bisa menyerupai bagian ini bagian kelopaknya nah kira-kira seperti ini digulung ke bagian luar sama setiap sisi digulung ke bagian luar oh ya guys untuk lembaran kedua ketiga keempat dan kelima kita prosesnya sama ya seperti ini digulung ke bagian luar setiap sisinya karena supaya agar bisa menyerupai ini kelopak bunga mawar harus ekra sabar yang merintil merintilnya tuh karena lumayan agak susah sih ini karena licin sebab yang dipakai isi bolpain karena kebetulan semalam saya nggak makan sate jadi tusuk satenya nggak ada nah kira-kira seperti ini guys hasilnya kalau sudah sampai lima lembar bikin seperti itu langsung aja kita rangkai caranya mudah tinggal kita siapkan double tip aja ya untuk merekatkan bagian-bagian bunga yang telah kita buat pasang double tipnya di bagian bawah ya guys kira-kira seperti ini selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 oke Guys terima kasih belum menonton sampai ketemu di video video selanjutnya jangan lupa like share subscribe dan komen ya Guys 07 temen kalian sebanyak-banyaknya semoga Video ini bermanfaat selamat mencoba dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.